Halo teman-temanku semua Oke untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini Saya ucapkan ya teman-teman Selamat datang kembali di channel saya ini channel Hendra Yuda Dan terima kasih banyak loh bro atas waktunya Di video kali ini saya akan coba melanjutkan lagi ya teman-teman Untuk lesplay dari game Final Fantasy IX ya Mungkin ada dari kalian yang nonton ini Sudah tamat untuk game ini berkali-kali ya teman-teman Monggo bro jika tidak keberatan Yang pertama mungkin kalian mau ngebagikan ilmunya Yang kedua mungkin kalian mau ngebantu saya Untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman Seputar dari game ini bro Monggo saya sangat senang sekali bro Berarti kalian secara tidak langsung membantu saya ya teman-teman Dan membantu teman-teman kita yang lagi memainkan game ini ya teman-teman Oke biar tidak kelamaan kita langsung saja mainkan gamenya Di sini terakhir kali untuk Prima Vista atau kapal yang saya naik itu jatuh ya teman-teman Kita keluar dulu Kita coba cek dulu di sekitar sini barangkali ada item segala macam ya teman-teman Nah ada item dapat Ponic Stone Item pembangkit bro Mantep Gak ada lagi kah? Kita ajak bicara Halo Pak Lek Garnet hilang Leng sudah mencari di dalam Kamu carilah Dia di luar Weh Siap aku Kok nyuruh-nyuruh saya Ini situasi terburuk yang kita alami selama ini Oke siap bos Ini orang ngapain tiduran disini Aku amat senang Simbalku selamat dari benturan Eh kok gitu Malah simbalnya yang dikhawatirin Gimana nih orang? Nah ini ikonik banget ya teman-teman Si Mogle ini Bisa save Ten Mognet Yaudah lah terserah Udah gak ada item lagi bro Yaudah kita langsung kesini saja Evil Forest Saya akan coba leveling sebentar ya teman-teman Oke mantep Langsung dapat musuh bro Biar untuk Di Tempat Berikutnya Atau di sebelah itu Jauh lebih mudah ya teman-teman Udah digigit bro Hei Gak kena Kasian deh lo Kita coba Curi bro Barangkali dapat item Nice Dapat potion Mantul Di awal-awal seperti ini Untuk potion ini Bener-bener butuh ya teman-teman Karena gak bisa beli bro Kita serang Dengan serangan biasa Nice Masuk Karena Di hutan seperti ini Mana ada yang jualan Tuh Kita serang lagi So Mantep Masuk Dapat EXP nya 23 AP 1 Oke Mantep Langsung naik level Dapat kill ya teman-teman Awal-awal seperti ini Untuk kill ini Gak terlalu butuh bro Nanti Kita pulihkan dulu Untuk darah Dari karakter saya Jangan dipulihkan Di saat Di dalam Pertempuran ya teman-teman Karena Akan Apa namanya Menghilangkan Untuk Giliran kita bro Jadi Ya sayang aja Ada goblin ini Kalau gak salah ya Namanya Lagunya bro Kas banget ya teman-teman Kita coba curi lagi Barangkali dapat item Tak bisa Oh Miskin amat loh Kita serang Dengan serangan biasa Mantep Masuk bro Nah ini ya teman-teman Lagu kemenangan ini juga Bener-bener Iconic Banget ya teman-teman Dari game ini Ya lah Nanggung amat Tinggal Satu aja loh Bentar Kalau gak salah Kita masuk ke sini Kita masuk ke sini Nah Di sini Kita bisa Mengequip ya teman-teman Untuk ability bro Protect girl Gak ada keterangannya kah Klikil Oke Oke bro Bentar ya teman-teman Terangannya Gak bisa dilihat Atau gimana sih Oh masih bahasa inggrisan Ya ini ya Ya udahlah Oke Ayo Sini Yang mau lawan Saya akan coba naikkan Sampai dengan level 3 Ajalah cukup Baru ke sebelah Sambil mencari item Ya teman-teman Karena untuk potion ini Bener-bener butuh banget Uduh Diseru Kita coba curi dulu Dapat ponis don Terima kasih bro Uduh Nah seperti ini ya teman-teman Darah saya tinggal 42 Saya harus mengorbankan Untuk Giliran saya bro Jadi kurang efektif Ya mau gimana lagi Daripada mokat Uduh Diseru duk lagi Kita serang Stroke Uduh Diseru duk Diseru duk lagi Kita serang lagi bro Stroke Naik level bro Oke Oke Kita langsung Saja ya teman-teman Pergi ke sebelah sini Tujuan kita Oke Lah kok ketemu musuh Kita curi dulu Sama seperti tadi Aduh lah kok digigit dulu Dapat ponis don lagi Mantep Gak dapat potion kah Butuh yang butuh potion bro Malan Kita serang Aduh kok duluan dia Stroke Kita serang Aduh Kritis bro Oke Ampun dah Nyaris aja Kurang sekali lagi ya teman-teman Bisa naik level Kita isi darah dulu saja Setelah itu cari Musuh sekali lagi lah Aduh Nanggung banget ya Yaudah lah Gak apa-apa bro Ayo sini Yang mau melawan Dari tadi Orang mau pergi ke sebelah Oke Diganggu Ganggu Disini enak ya teman-teman Nyari musuh langsung Dapet Langsung dapet bro Kita serang Stroke Mantep masuk Uduh Diseru Duk Kita serang lagi Gak dicuri bang Gak apa-apa bro Nanti Nanti kalau dapetnya Bukan postin lagi Agak susah ya teman-teman Postin saya Tinggal dikit Soalnya Oke Naik level Gak dapet item Kita pulikan dulu Darahnya Oke Kita langsung pergi Ke sebelah bro Ia adalah masalah Apa-apaan itu Eh ngapain tiduran disitu Ia adalah masalah Cepat lepaskan putri Ya Macam ia akan Dengar suak Ucapanmu Ayolah Oke Kita ngelawan dia ini bro Oke bro Bercahaya bro Cahaya apa itu Saya mau jadi super saya Oke Kita pokoknya Kekuatan meningkat Mungkin itu Memang trends Aku pernah mendengarnya Trends Di Trends Jangan tau lah pokoknya Oh Dipicu oleh Emosi Oke Ya Disini Kita bisa menggunakan Ya teman-teman Ability Trends Nah Kita harus cepat-cepat Ini Untuk menghajar Ini monster Karena itu Si putri Bisa mati nanti Oh Meleduk Wow Pro Dicambuk bro Kok nyerang dua kali dia Kita serang lagi Oke Sudah Sudah Kena dua kali Damage Damagenya 200 Lebih Putri Putri Apa-apaan Kemana mereka pergi Ia hilang Ia hilang Aku terlalu takut Untuk merapal Monster itu Mungkin Memakannya Bisanya Hal ini Terjadi Tenang Saja Ia belum mati Monster itu Cuma Bawahan Saja Ia mungkin Akan Membawanya Kemajikannya Itu artinya Putri Mungkin Masih Ayo Kita harus cepat Mencari Wow Sekarang Gilirannya Si pipi bro Oh no Lepaskan Tolong Dibakar Jadi Tanaman Panggang Angus Angus Kita coba Curi ya Teman-teman Barangkali Dapet Item Segala macem Kita serah Dengan G-Stainer Sama seperti Tadi bro Darahnya Diisep terus Ya teman-teman Dapet Senjata Ini Nice Kampokmu Kapan Kita Serang Dicambuk Kita serang Lagi Dengan Si Stainer Mantap Masuk Kakar Lagi Boss Dicita Kita serang Lagi Serang Serang Lagi Masuk Mantap Mantap Masuk Aduh Sedara Lagi Kita isi Dulu Darah CVP Ya teman-teman Daripada Mau cut Bro Kita serang Terima kasih Steiner Ogin Sudah Matikah Kok masih Belum Saya pikir Sudah Mati Oke Darahnya Penuh Lagi Sikat Mantep Masuk Sudah D Dxp Nya Kemana Ini Lah kok kosong Oke Dapat 3 AP Oke Nice Dapat Ponix Don Eye Drop Ah Ini yang butuh Ya teman-teman Buat Memulikan Dari Kebutaan Bro Viu Makasih Kau tak apa Iya Aku rasa Sudah mati Masih bikin Susah Ego Put 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 Kalian beruntung Jika Bukan Karena Siren Kalian Mati Sebagian Monster Di hutan Ini Bereproduksi Dengan Menanam Benih Pada Hewan Lain Dan Saat Benih Bertunas Itu Astalah Vista Kau Jadi Dendek Aku Akan Mati Tidak Kau Akan Selamat Ini Menu Membuang Semua Benih Dari Tubuh Putri Aku Segera Datang Tapi Modelnya Kayak Gitu Tinggir Kamar Belakang Ayo Putri Kini Dalam Bahaya Kalian Ingin Abaikan Dia Kondisimu Buru Jangan Kewatir Tentang Putri Bos Akan Memikirkan Sesuatu Hei 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 Istirahatlah Ya Dan Minum Obat Yang Kuberi Sialan Aku Tak Bisa Diam Saja Nyawa Putri Berada Di Tanganku Apa Yang Bos Mereka Bisa Lakukan Obat Ini Benar Benar Amat Bau Dan Warnanya Ini Jelas Jelas Racun Aku Sudah Tak Tahan Tolong Aku Dibinum Juga Katanya Racun Lumayan Lupakan Monster Yang Lahir Dari Miss Berkeliaran Dimana Mana Lalu Apa Tak Ada Yang Tak Bisa Kita Atasi Ya Tapi Harus Kita Apakan Mereka Yang Luka Kita Bisa Bawa Mereka Bagaimana Membawa Mereka Semua Percayalah Pergi Sekarang Dan Kita Terbantai Kata Katanya Bro Ini game Agak Konyol Ya Anak Anak Ku Lebih Kuutamakan Tau Sayang Sekali Kita Tinggal Sampai Semuanya Pulih Lagi Mending Kau Tak Keluar Dari Kapal Ini Apa Kau Paham Tak Kupercaya Kau Mengabaikan Dia Kau Tak Lebih Dari Pengecut Oke Bro Disini Sebelum Kita Kesana Lagi Kita Coba Cari Item Ya Teman Teman Dapet Bronze Glove Tadi Mantul Terangkali Ada Item Segala Macem Ya Teman Teman Jangan Keburu Buru Dulu Bro Ada Event Ini Waktunya Kabur Strukturnya Dalam Kondisi Buruk Kurasa Aku Bisa Keluar Dengan Menjebol Tinding Api Api Keluarkan Aku Aku Masih Kurang Sehat Apa Ini Boneka Yang Jelek Putri Carnet Usia 15 Beraninya Menulis Nama Putri Pada Boneka Sekumel Ini Terlebih Putri Bukan 15 Iya 16 Putri Konyol Ada Event Lagi Gadis Yang Tertinggal Kemana Yang Lainnya Dan Aku Harus Berbuat Apa Kini Oh Ini Temannya Bro Ditinggal Ditinggal Kurang Ajar Banget Bayi Kecilku Mestinya Di sekitar Sini Eh Sial Cari Apa Di mana Itu Apa 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 Menimpa Boneka Garnet Oh Bonekanya Yang Tadi Tuh Bro Yang Disistainer Ya Teman Tema Bung Kini Bagaimana Aku Tidur Oke Jis Boneka Malang Mungkin Terbakar Oleh Api Oke 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 Bro Ada Yang Keluar Ini Halo Masih Namanya Blank Bro Pikirannya Mungkin Aku Memberi Obat Ke Si Black Magic Dia Akan Pulih Kenapa Tak Menemunya Ia Ingin Berterima Kasih Oke Siap Kita Ajak Bicara Bro Oh Makasih Sudah Menolong Ah Bukan Apa Apa Terlebih Sihir Hitamu Yang Menyelamatkan Kita Kau Tahu Orang Sekecil Kamu Punya Kekuatan Yang Besar Ada Apa Apa Kau Tersinggung Karena Aku Bilang Kau Kecil Hei Kau Penyihir Dengan Kekuatan Yang Hebat Oke Persetan Dengan Penampilan Yang Penting Di Dalamnya Maaf Saat Monster Itu Menangkapnya Aku Tak Bisa Apa Apa Hei Jangan Kewatir Soal Putri Aku Akan Tolong Dia Aku Janji Makasih Tuan Ziden Itu Kali Pertama Ada Ada Yang Panggil Aku Tuan Panggil Aku Ziden Oke Baik Ziden Oke Bro Kita Coba Lihat Barangkali Ada Item Kek Dapat Ether Oke Dia Ada Ada Lagi Masa Cuman Itu Oh Bisa Naik Bro Dapat 116 Skill Uang Untuk Saat Ini Masih Bener Bener Belum Kepake Ya Teman Teman Kita Keluar Nanti Bro Dasar Dia Amat Murung Mungkin Harusnya Aku Tak Berjanji Aku Bahkan Tak Tahu Apa Aku Bisa Temukan Dia Oh Ini Cuplikan Kemarin Ya Teman Teman Saat Pertama Kali Bertemu Dengan Putri Carnet Bro Di Let's Play Sebelumnya Itu Tak Pernah Kurasakan Mungkin Takdir Mempertemukan Sulit Menjelaskan Main Main Tabrak Bung Aku Tak Henti Memikirkannya Jatuh Cinta Mungkin Masih Kita Pilih Yang Atas Cari Dirinya Yah Apa Yang Harus Dipikirkan Dia Manis Dan Dalam Masalah Cuma Itu Yang Penting Kau Disini Kenapa Kau Nampak Serius Apalagi Niatmu Kali Ini Aku Akan Bawa Si Kasatria Dan Black Magic Untuk Mencari Putri Kau Gila Bung Kau Bahkan Tak Tahu Kondisi Diluar Terlebih Tak Mungkin Bos Mengizinkan Itu Pasti Dasar Kenapa Kau Selalu Berlagak Palawan Bos Akan Membunuh Ya Apalagi Yang Kau Tunggu Bicaralah Dengan Bos Oke Ini Orang Ngapain Dibawa Tanaman Penyerang Manusia Aku Rasa Itu Alasan Disebut Hutan Iblis Ya Apalagi Yang Kau Tunggu Oke Ulangi Lagi Kata Katanya Ini Gak Ada Item Atau Apakah Bentar Ya Teman Teman Sayang Bro Kalau Seandikan Ada Item Ya Teman Teman Kita Ajak Bicara Kami Mengurung Kasatria Tua Di Gudang Tempat Instrument Dia Selalu Saja Agak Emosian Tapi Dia Tak Seburuk Itu Gak Ada Item Atau Apa Gitu Oh Ada Bro Ini Bro Dapet Ether Oke Kita Naik Dulu Ke Atas Tempatnya Boss Yang Tadi Lah Ini Orang Gak Ada Itu Dibawa Piatanya Gak Ada Item Lagi Disini Kita Masuk 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 Sebelah Sini Oke Kau lama Sekali Aku Ketiduran Sial Jadi Kau Pergi Eh Ya Aku Janji Akan Mencuri Mencuri Garnet Sorry 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 Aku Aku Tanya Alasan Meski Takkan Kusalahkan Dia Begitu Cantik Kurasa Itu Cukup Alasan Oke Nah Yuk Kita Pergi Ke Ruang Cargo Disana Cukup Lapang Hei Pakai Tangan Kok Pakai Kaki Boge Gak Ada Item Oh Ada Ini Bro Dapat Potion Nice Terima Kasih Gak Ada Lagi Ya Udah Kita Bicara Bro Pilih Yang Atas Selalu Aku Takkan Mengalah Wih Lampok Melawan Dia Ini Wih Pedangnya Gede Bro Kita Coba Curi Ya Teman Teman Barak Kali Dapat Item Dapat High Potion Bro Nice Biasanya Untuk Kita Serang Biasa Biasanya Kalau Untuk Mencuri Hanya Bisa Satu Kali Setahu Saya Itu Geli Sombong Amat Sombong Amat Kita Serang Lagi Tau Harus Lebih Baik Dari Itu Sombong Kita Kita Serang Lagi Masuk Bro Masuk Masuk Mantap Mantap Kita Serang Dengan Serangan Biasa Udah Tua Gitu Loh Gak Usah Banyak Pola Nyerang Aja Kesandung 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 Rasakan Loh Masuk Kayak Pikir Kesandung Serangan Serangan Biasa Serang Oke Bro Oke Kau Menang Aku Kalah Bravo Temukan Putrimu Hahaha Gak Jelas Sial Itu Sakit Dia Menahan Diri Hingga Saat Terakhir Kita Ajak Bicara Lakukan Ziden Aku Membuka Pintu Kudang Menjadi Kau Bebas Bicara Pada Si Kesatria Kita Naik Dulu Ke Atas Kita Balik Lagi Ya Teman Teman Berbicara Dengan Si Vivi Sama Si Stainer Ini Lagi Merenung Diabel Ayolah Kau Terlalu Tua Untuk Bermain Boneka Diam Keparan Sepertimu Takkan Pernah Mengerti Aku Cuma Sangat Khawatir Pada Nasib Tuan Putri Andai Kalian Tidak Menculik Dirinya Semua Salah Kalian Jika Sesuatu Menimpa Putri Akanku Penggal Leher Kalian Tenanglah Dasar Aku Aku Akan Pergi Mencarinya Kubiarkan Kau Ikut Aku Jika Kau Berjanji Menurut Bagaimana Bagaimana Rasti Rasti Aku Albert Albert Steiner Kapten Dari Kasatria Blah 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 Kapten Kukira Kau Prajurit Rendah Karena Zira Karatan Kurahan Hei Ini Tak Ada Hubungannya Dengan Tantalus Ini Hal Yang Kuputuskan Sendiri Aku Mau Menolong Garnet Lebih Baik Kau Tak Bohong Sebab Jika Tidak Aku Tak Ragu Membunuh Ya Aku Mengharap Kan Mu Rasti Jangan Salah Aku Cuma Pergi Dengan Untuk Menolong Putri Akanku Urus Sendiri Begitu Ini Usai Sesukamu Mungkin Sulit Jika Cuma Kita Berdua Kita Harus Minta Bantuan Master Vivi Juga Kenapa Memanggilnya Master Kau Bodoh Penyihir Itu Punya Kemampuan Hebat Aku Tak Ingin Melibatkan Dia Tapi Kurasa Apa Boleh Kuat Kita Perlu Kekuatannya Untuk Menolong Putri Baiklah Ayo Kita Temui Vivi Oke Bro Kita Pergi Ke Sebelah Sini Nah Vivi Kami Siap Pencari Putri Sungguh Itu Hebat Hati 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 Sebenernya Kami Ingin Kau Juga Ikut Eh Tapi Aku Tak Berguna Sebaliknya Master Vivi Magicmu Amat Efektif Melawan Monster Itu Sejujurnya Kekuatanmu Lebih Aku Hargai Ketimbang Milik Keparat Ini Tapi Aku Takut Aku Tak Bisa Bergerak Tadi Tolong Master Vivi Demi Keselamatan Putri Garnet Dan seluruh Alexandria Sorry Aku Memohon Bantuan Darimu Ayolah Kau Seorang Black Magic Bukan Tunjukkan Apa Yang Kau Bisa Baiklah Ayo Pergi Oke Akanku Usahakan Makasih Master Vivi Master Vivi Ya Ini Soal Sihir Hitammu Aku Ingin Mencoba Eksperimen Entah Apa Bisa Bisik Bisik Pedang Magis Oke Akanku Coba Oke Bro Kita Langsung Eh Itu ada Peti ya Kalau gak Salah ya Bentar Bentar Balik Dulu Nah Tuhkan Kalau dilewatkan Sayang Bro Bentar Aku tadi Dapet Item Segala Macem Ya Teman Teman Kita Lihat Dulu Sama Sama Ah Dapet ini Bro Nice Ini Gak ada Kosong Sebelah Kosong Kosong Bisa Diequip Oke Kesebelah Kosong Sama Gak ada Oke Dan Ability nya Kita coba Set dulu Kosong Ini bro Bird killer Part killer Part killer Part killer Antibody Ini Cuman Ini Aja Iya Bro Oke Sudah Semua Kita Langsung Tancap Gas Ya Teman Teman Pergi Keluar Dari Tempat Ini Bro Tujuannya Mencari Putri Kanet Di Luar Dasar Kau Tergila Gila Eh Mustahil Tenang Saat Ada Gadis Dalam Masalah Melawan Sifat Kukul Apalah Cuma Omong Kosong Oh Aku Tahu Kau Cemburu Karena Aku Akan Dapet Cewek Manis Iya Bahkan Bukan Tipe Gu Aku Turun Untuk Memberimu Ini Kau Selalu Memikirkan Aku Tapi Aku Tak Perlu Obat Cinta Untuk Kali Ini Kenapa Tak Berhenti Pikirkan Cewek Sejenak Ini Obat Yang Kuberikan Pada Si Black Magic Dan Si Kasatria Ini Itu Semacam Penghilang Bibit Keren Ini Akan Sangat Berguna Kenapa Terus Membantumu Black Blanks Medicine Oh Iya Ini Ada Tip Kecil Dari Boss Jangan Lupa Atur Ability Oh Yang Tadi Bro Buda Ini Hey Blank Bagaimana Mengatur Ability Bung Kenapa Kau Lupa Begitu Mudah Bukalah Menu Pilih Ability Pilih Equi Blablabla Yang Tadi Bro Makasih Blank Kutemui Jika kita Bertemu Kalau Tidak Gak ada Item Atau Apa Oke Yaudah Kita langsung Saja Teman Teman Oke Bro Dapet Musuh Levelnya Masih Level 1 Semua Ini Untuk CVV Sama Stanner Teman Teman Kita Naikkan Dulu Sambil Jalan Teman 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 Lah Musuhnya Di belakang Loh Ngapain Agap Sono Ampun Eh Darah CC Tidak Uduh Oke Bro Kita coba Curi Teman Teman Kita serang Gata Potion Bro Nice Mantap Masuk Pukul 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 Aja Paling Darah Tinggal Dikit Cita Black Magic Pakai Tongkannya Buat Pukul Pukul EXP Hanya Dapet 7 Karena 3 Orang Jauh Lebih Kecil Dari Yang Tadi Dapet Potion Bro Nice Ini Yang Saya Butuhkan Kita Isi Dulu Darah Dari CC Tem Ini Tinggal Dikit Soalnya Oke Cukuplah Kita Pergi Kesembelah Ya Teman Teman Ada Event Orkestra Di Dalam Hutan Oke Mari Bikin Hidup Tempat Ini Ya Biarkan Musik Kita Melawan Para Monster Itu Ini Akan Menaikkan Moral Ini Hebat Gak Jelas Pak Malah Orkestran Di Tengah Hutan Hei Lumayan Aku Akan Periksa Di Sekitar Tetap Disini Kita Segera Pergi Oke Bos Orang Jelas Teman Ini Game Kocak Banget Ya Teman Teman Oke Kita Bertemu Musuh Ini Nice Ada Dua Goblin Goblin Bro Sorry Kita Coba Curi Ya Teman Teman Dapat Potion Lagi Nice Nah Ini Bro Yang Tadi Katanya Ya Teman Teman Kombinasi Kita Gunakan Fire Light Magic Fire Nah Seperti Ini Bro Dia Merapalkan Sihir Di pedangnya Si Steiner Ya Teman Teman Oke Kita Curi Lagi Bro Angus Angus Oke Sudah Mati Dapat EXP 15 Mantep Naik Level Bro Nice Jadi level 2 Dapat Eco Scream Oke Bentar ya Teman Teman Leveling Dulu Disini Sebentar Sambil Cari Item Bro Butuh Soalnya Untuk Potion Ya Teman Teman Musuhnya Ada 2 Bro Kita 15 15 EXP Bro Dapat EY Drop Pony Stone Woy Mantul Bro Cari Lagi Musuh Sampai Dengan Ya Ya Kalau Nggak Level 5 Nanti Soalnya Kalau Melawan Boss Agak Susah Ya Teman Teman Nanti Disana Ada Boss Soalnya Sisi Sisi Dan Sama Seperti Tadi Suruh Mencuri Yang 2 Demit Ya Teman Teman Serangan Bro Kita Curi Black Magic Fire Swap Up Ini Oh Nggak Ada Ya Sudah Swap Magic Fire Bakar Boss Bagus Alah Kok Peduluan Dia Disuruh Nyuri Yang Dicuri Ah Tuh Kan Mati Darah CVV Tinggal 28 Oke Naik Level Lagi Nice Potion Dapat Potion Lagi Bro Perasaan Untuk Damagenya Nggak Naik Ini Keliatannya Nggak Berdasarkan Level Ya Teman Teman Darah Eh Level Hanya Menaikan Darah Bro Kita Gunakan Potion Oke Oke Kita Langsung Tancap Gas Pergi Ke arah Sana Ya Teman Teman Kesini Apa Itu Entah Kemana Muara Sungai Nggak Tau Bro Hanya Gitu Aja Nah Ini Ya Teman Teman Mantul Bro Hmm Tak Ada Tanda Tanda Monster Mata Air Ada Event Lagi Lakukan Perintahku Blank Kau yakin Soal Ini Ya Tenang Saja Kita Juga Segera Berangkat Ini Ambil Peta Ini Perjalanan Ke Lin Blum Oh Tujuan Kita Berikutnya Ini Keliatannya Sangat Jauh Baiklah Kususul Nanti Kuserahkan Padamu Ini Orang Ngapain Semunyi Disini Kita Coba Tekan Dulu Nah Disini Bisa Memulihkan Darah Dan juga MP Dari Karakter Saya Teman Mantul Bro Kita Balik Dulu Ke Sebelah Sini Kemana Bang Leveling Bro Tuh Levelnya Masih Tiga Ya Teman Sampai Minimal Level Lima Semualah Sama Sekalian Cari Item Cari Potion Segala Macem Butuh Soalnya Kalau Ada Yang Gratis Ngapain Cari Yang Bayar Dan Kebetulan Disini Nggak Ada Yang Jualan Bro Kita Gunakan Sword Magic Fire Kita Gunakan Black Magic Fire Kita Curi Ya Teman Teman Kalau Bisa Jadi Anjing Panggang Gue Dapatnya Hanya 15 Untuk EXP Dapat Potion Eye Drop Lagi Mantul Bro Langsung Dapat 2 Item Ayo Mana EXP Nggak Seberapa Ya Teman Teman 15 Bro Dapatnya Hanya Aduh Dikit Kita Gunakan Steel Black Magic Fire Kita Gunakan Sword Magic Fire Angus Angus Ayo Maju Curi Dulu Sebelum Keduluan Si Steiner Aduh Gimana Si Aduh Tukan Langsung Mokat Dapat 15 Lagi Mantep CC Dan Naik Level Dapat Eye Drop Lagi Kita Coba Balik Dulu Ya Teman Teman Kita Pulihkan Dulu Untuk Darah Dari Karakter Saya Di Atas Sana Nggak Bisa Oke Bro Kesana Nggak Bisa Atas Sana Mungkin Nggak Ada Apa Apa Bro Yaudah Disini Nggak ada Yang Ke Arak Oke Kita Pertemu Musuh Musuhnya Beda Bro Dari Yang Tadi Kita Curi Sword Magic Fire Black Magic Fire Dapat Eye Drop Mantep Apa Itu Wajahnya Dikasih Item Item Bro Dapat 13 Masih Besar Ini Yang Tadi Berarti Bentar Ya Teman Teman Kita Masuk Dulu Kesini Ini Status Nggak Normal Teman Teman Keliatannya Waduh Kalau Di luar Pertandingan Seperti ini Masih Nempel Bro Kalau Nggak Salah Ini Teman Teman Ini Oke Eye Drop Kita Coba Status Kebutaan Bro Leveling Disini Aja Kalau Kayak Gitu Kurang Menguntungkan Teman Teman Disana EXP Kurang Gede Sama Kurang Walah Kalau Menurut Saya Sudah Level 3 Bentar Lagi Sudah Level 5 Teman Teman Kita Curi Untuk Sisi Dan Kita Gunakan Black Magic Fire Untuk CVV Sorry Kita Gunakan Sword Magic Bro Angus Tah Oke Ayo Boss Disuruh Nyuri Loh Aduh Tuh Mati Gimana Sih Lu Oke Dapet 15 EXP Si Steiner Sama CVV Naik Level Nice Dapet Eye Drop Mantul Ini Gak Ada Apa Apa Ini Doang Gak Gak Ada Musuh Disini Oke Kita Bertemu Musuh Nice Aduh Si Tanaman Ini Lagi Kita Gunakan Sword Magic Black Magic Fire Ayo Ayo Serang 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 Tongkoh We Status Negatif Sakit Bro EXP Nya Gak Seberapa Lagi Oke Kita Langsung Sambil Jalan Saja Ya Teman Teman Menuju Ke Tempat Boss Nya Saja Biar Gak Kelamaan Menuju Ke Jalan Cerita Ya Teman Teman Kita Isi Darah Dulu Sama MP Nya Oke Lewat Sini Bro Ada Scene Atau Event Ya Teman Teman Nah Ini Bro Bossnya Ya Teman Teman Ayo Yang Mau Melawan Sini Sini Oke Kita Pertemu Musuh Ah Ini Tanaman Lagi Kita Steel Kita Sword Magic Flag Magic Fire Gak Apa-apa Yang penting Jangan Diputakan Oke Dapat E-Drop Tewas Tewas Oke Oke Bro Dapat Ability Itu Tadi Atau Apa Gak Tau Masih Kurang 50 Ya Dapat Potion Kurang Wah Bro Leveling Lebih Baik Di Tempat Tadi Aja Keliatannya Tapi Enak Bro Kok Bingung Sendiri Bang Iya Bro Biar Secepat Mungkin Bisa Naik Level Langsung Ketempatnya Boss Ya Teman Kita Gunakan Black Magic Fire Steel Sword Magic Fire Di Angin Angin Bro Emang Dipikir Saya Masa Angus Angus Curi Ayo Maju Dapat AA Drop Lagi Mantep Ayo Nyong K K 13 Bro Isi Dulu Mumpung Disini Oke Penuh Lagi Kita Sebelah Sini Ajalah Aduh Ketemu Musuh Yang tadi Lagi Nah Tuh Kan Si Bunga Bro Kita Black Magic Fire Sword Magic Fire Bakar 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 Steal Ayo Bunuh Sebelum Dia Keluari Efek Negatif Ya Teman Teman Tewas Cuma Dapet 13 Ampun YXP Bunga Parah Banget Udah Efek Negatif Sakit Ayo Sini Gak Adakah Oke Langsung Dapet Musuh Goblin Goblin Kita gunakan Black Magic Fire Sword Magic Fire Steel Kalau bisa Masuk Ayo Bakar Turang Sekali lagi Dapet Potion Mantul Ayo Mana Oke Night Level Langsung Ke Tempatnya Boss Ya Teman Teman Tapi Sebelum Itu Kita Pulihkan Dulu Untuk Darah Dan Juga MP Kita Curi Kalau Bisa Dapet Potion Mantap Sword Magic Fire Black Magic Fire Aduh Berbintang Bintang Ini Tak Balas Nyong Kita Curi Lagi Kalau Bisa Oke Si Stenner Naik Level Si Vivi Juga Si Den Kurang Sekali Lagi Sekali Lagi Tanggung Ya Teman Teman Ayo Oke Kita Serang Serang Biasa Kita Curi Kalau Bisa Dapat Potion Bro Wuduh Kita Black Magic Fire Nyong Hangat Kan Oke Bro Si Den Naik Naik Level Dapat Equus Split Oke Kita Langsung Tancap Gas Saja Pergi Ketempatnya Boss Kita Pulihkan Dulu Ya Teman Teman Darah Dan Juga MP Oke Oke Nah Ini dia Bro Itu Dia Jadi Ini Si Majikan Putri Jangan Ikut Campur Alexandria Akan Malu Jika Bandit Sampai Turut Menyelamatkan Putri Kau Kira Bisa Menanganinya Seorang Diri Bereskan Dia Vivi Oke Setau Saya Ya Teman Teman Dia Dia Ini Lemah Terhadap Api Kita Gunakan Sword Magic Fire Ya Teman Teman Kita Curi Barangkali Dapat Item Black Magic Fire Oh Penaknya 200 Lebih Bro Hampir 300 Eh Miskin Amat Ah Ini Yang Saya Tidak Suka Ini Wajahnya Dikasih Item Item Sword Sword Magic Fire Kalau yang Mengandung Kita Gunakan Potion Teman Teman Tidak ada yang Dipulihkan Bro Kita Gunakan E-Drop Kita Berikan Ke Z-Dance Saja Soalnya Untuk Yang Dua Ini Tidak Perlu Penglihatan Tidak Masalah Bro Light Light Magic Fire Sword Magic Fire Waduh Disambar Petir Bro Padahal Tidak ada Apa-apa Kok ada Petir Kita Gunakan Potion Kita Gunakan Ke Z-Dance Biarkan Aja Teman Teman Z-Dance Damagenya Tidak Gede-gede Amat Untuk Saat Ini Aku Tiba Tepat Waktu Minggir Akan Kutangani Yang Ini Wih Sombong Amat Kita Gunakan Serang Serangan Biasa Serangan Biasa Oh Yes Tadis Blank Magic Fire Si Blank Ini Damagenya Lumayan Kita Gunakan Fire Lagi 156 Ini Siapa Ini Oh Oke Sudah KO Eh What Kok Gak Dapet EXP Gimana Sih Dapet Ability Baru Ya Teman Teman Dapetnya Cuman Ponix John Lagi Ampun Ampun Bos Kire Oke Putri Tolong Kuatkan Dirimu Siden Beri Dia Benda Itu Hak 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 Putri Tolong Coba Minum Semuanya Ia Akan Selamat Oh Bung Apalagi Le 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 Gak Kok Dasar Kita Akan Terkepung Ayo Pergi Dari Sini Oke Apalagi Yang Kau Tunggu Bentar Bro Kita Gunakan Dulu Ya Teman Teman E Drop Ini Kita Pulihkan Terus Kita Gunakan Pozen Ya Teman Teman Yang Darahnya Sedikit Berkurang Oh Ini Siden Bro Ini Sudah Ini Sudahlah Oke Cukup Kabur Oke Lah Adang Depan Belakang Ya Teman Teman Oke Bro Sama Seperti Tadi Teman Teman Siden Buat Mencuri Saja Bro Yang Yang Lain Damage Serang Soalnya Damage Tidak Terlalu Gede Kita Curi Untuk Sisi Den Sword Magic Habis Serang Biasa Den Magic Fire Oke Dapat Potion Serang 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 Aduh Disambar Petir Bro Nice Kita Coba Curi Langsung Lemes Oke Bro Sudah KO Mantap EXP Lumayan Cukup Gede 22 Nice Dapat Potion Lagi Kabur Kau sedang Apa Ada yang Salah Apa Seluruh Hutan ini Mengejar Kita Blank Tolong Urus Mereka Apa Maksudnya Itu Ini Ada Scene Bro Wih Jadi Batu Semua Bro Tarinya Paling Cepet Di Steiner Gimana Sih B Dah J B Se D T D D Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Alah Hai bang apa yang kuajarkan hari ini Banyak hal bagus Akan Kau akan suka pelajaran ini Menu help, battle, ability, trench Aduh lah kita skip saja bro Dasar abang kau tahu banyak Ya aku tahu Gak terlalu penting bro Ada hadiah untukmu kuboh Ambil suling ini Mendapatkan mogels flut Dengan ini kau bisa panggil kami Di dunia luar kuboh Kotak untuk mainkan Jaga dirimu kuboh Makasih Kuboh Disuruh jaga malah tidur Gimana sih Apa yang Siapa itu Yang lain sudah pergi kuboh Putri Tunggu Konyol pak Ini penjelasannya ya teman-teman Seperti inilah pokoknya bro Oke ini merupakan peta dunianya Dan Mungkin sampai disini dulu Untuk let's play kali ini Durasinya sudah 1 jam lebih bro Jika mungkin kalian suka dengan video saya ini Monggo ditekan tombol like nya ya teman-teman Dibantu share juga segala macem bro Dan Terima kasih banyak atas waktunya Jika kalian mungkin ada yang memberikan masukan Tambahan Bertanya mungkin dan lain-lain ya teman-teman Monggo silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah Sama seperti biasanya Saya akan coba menjawabnya Menanggapinya sebisa dan semampu saya Oke Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya Tetap di channel ini bro Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Dan Doh-doh Terima kasih telah menonton